hai 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 oke sahabatku salam buat juang singkong super jumbo oke ini kondisi singkong saya ini waktu penanaman dulu di tanggal 20 bulan 8 sekarang kondisinya seperti ini kita bisa lihat untuk tingginya sudah sangat lumayan tinggi untuk tingkat suburannya sangat subur sekali dengan pupuk-pupuk yang saya pakai ini oke disini saya akan melakukan tindakan ini yang kemarin saya lakukan okulasi atau sambung pucuk atau sambung samping sekarang ini kondisinya sudah mulai saya buka seperti ini nah ini sudah tumbuh sahabatku ya nah kondisinya ini kurang lebih umur 10 harian ini sudah saya buka karena kalau sudah tumbuh seperti ini kalau dibiarkan terlalu lama nanti ke daunnya ini akan menguning untuk tingkat pertumbuhannya menghambat atau terlambat terus ini untuk bekas potongannya sudah saya potong ini yang dibatang satu siapa itu ya tidak tahu untuk pertumbuhan kedepannya ini nanti seperti apa nanti kita bisa lihat untuk pertumbuhan pertumbuhan kedepannya oke kita bisa lihat yang lainnya yang belum lama saya sambung dengan disambung di bagian potong atas bagian potong atas lebih cepat tumbuhnya nah sahabatku ya di usia satu minggu sudah bisa dibuka nah ini untuk kondisinya kurang lebih ini satu mingguan sudah tumbuh ini sahabatku ya ini langsung saya potong bagian atasnya oke kita bisa buka saja nah ini tumbuh sahabatku ya nah ini tunasnya ini tumbuhnya terus kita buang tunas yang kita wanya yang dibatang pokoknya nah seperti ini terus ini dibatang atasnya batang pokok juga ini untuk sementara waktu jangan dibuka dulu talinya ini sahabatku ya biarin dulu biar kuat dulu biar melekat kuat nanti bukanya kita bisa bertahap sahabatku ya untuk membuka tali yang ini nah ini juga juga sudah tumbuh ini sahabatku ya nah tapi untuk tingkat tumbuhnya masih cepat yang langsung dipotong di atas nah ini nanti juga akan saya buka di usia ini waktu seteknya di umur satu mingguan jadi kita coba buka saja nah sudah tumbuh siapa tuh ya wah ini sudah mulai melekat seperti ini terus kita potong di ininya bagian atasnya ini yang daun di bawah biarin ya apa tuh ya biarin melakukan proses pembuahannya dulu gak usah di suangi daunnya nanti biarin dia rontok sendiri untuk daun-daunnya yang kuning-kuning seperti ini kita potong disini saja ini juga sama nintim bukanya juga bertahap ini nanti kira-kira kalau sudah kuat kita bisa buka kira-kira satu mingguan lagi terus ditali lagi karena kalau enggak dibuka terus ditali lagi biasanya ini kurang kuat kalau enggak dibuka-buka juga kurang pas apa tuh ya nanti ininya mengecil batang pokoknya dan batang sambungannya ini membesarnya agak lebih lambat bisa-bisa jadi mati oke untuk kondisi selanjutnya nah ini ada juga yang belum tumbuh ini kemungkinan nah ini belum tumbuh dapat ya tapi sudah mulai nah ini mata tunasnya sudah mulai membuka sebenarnya ini sayang kalau dipotong diatasnya ini karena kondisinya tidak sangat subur sekali tapi demi eksperimen demi percobaan ya siapa tahu nanti hasilnya lebih maksimal dan eksperimen saya ingin nanti menghasilkan yang lebih luar biasa lagi di bagian ini ini juga sudah saya buka sudah tumbuh ini kemarin tumbuh dari atas ini saya buang sahabat ya saya ambil yang dibawah supaya enggak terlalu bebannya terlalu berat ini juga sama nah ini ini saya buang yang tunas atas ini saya biara yang dibawah ini tapi saya bebannya enggak terlalu kuat kalau dia nanti tumbuh disini ini dimatikan saja supaya nanti bebannya tidak terlalu berat untuk sambungannya ini enggak gampang patah untuk harapan-harapan kedepannya seperti itu benarnya kalau mau sambung pucuk kalau batangnya banyak itu rekomendasi sangat nah misal batangnya banyak seperti ini 4 batang nah ini kalau diambil satu nah untuk disambung ini tidak terlalu rugi ini masih ada 3 batang yang untuk batang yang tidak disambung untuk tingkat pertumbuhannya kalau enggak dipotong secara otomatis tetap normal oke rugi satu rugi satu batang masih ada 3 batang yang lebih fokus membesarkan buahnya kalau batang satu ini nah ini secara matis langsung macet saya perlu ya buahnya ini tapi ini demi eksperimen demi percobaan semudahan nanti dengan kerja kerasnya seperti ini nanti hasilnya lebih wow wow hahaha oke siapa itu ya sekian dulu untuk info dan untuk review tanaman singkong saya hari ini disimak untuk video-video saya berikutnya siapa itu ya siapa tahu untuk video saya berikutnya nanti bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semuanya oke sekian dulu like, komen, subscribe tombol loncengnya wawan peratama dua-dua salam pejuang singkong super jumbo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati